Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Abdul Rashid saya mahasiswa dari Universitas Pamulang disini saya mendapat tugas mata kuliah e-commerce untuk membuat website e-commerce nah disini ini awal tampilan dashboardnya disini tampilan dimana bila kita ingin menambahkan produk disini saya akan mendemonstrasikannya pertama kita isi disini deskripsi produknya deskripsi produknya kita ambil saja lewat Tokopedia misalkan kita ini apa obat penurun panas obat penurun panas anak kita ambil contoh kita ambil sebagai contoh kita copy kita paste disini kita input harganya disini misalkan harga normalnya Rp50.000 Rp50.000 kita diskon menjadi misalkan Rp39.000 ini untuk menambahkan produk apa gambar produknya ini pilih berkasnya misalkan ini dan ini untuk gambar galerinya terima kasih terima kasih kita kita tambahkan setelah selesai langsung kita disini diterbitkan nanti akan tampil di halaman beranda produknya disini ada keterangan produk telah dipublikasi sekarang kita cek produknya apakah sudah untuk produknya untuk produknya sendiri disini sudah tampil dari harga awal Rp50.000 di diskon jadi Rp39.000 untuk pemasan kita bisa klik disini kemudian kita tambahkan ke keranjang terlebih dahulu oke oke setelah itu kita lihat keranjang oke disini tadi saya sudah kita mencoba menambahkan menambahkan satu produk ya ke keranjang dan ini produk yang baru saja saya tambahkan setelah itu coba kita lanjut ke check out disini ada detail tagihannya namanya alamat alamatnya oke setelah itu kita disini ada totalnya total dari item yang telah ditambahkan tadi disini tinggal buat pesanan disini akan dilanjutkan ke menu pembayaran transfer bank ini harganya sekian 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 oke demikian hasil tugas pembuatan e-commerce dari saya sekian wassalamualaikum